Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura akan memberdayakan UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan akan masker yang belakangan ini sangat susah dicari di toko-toko maupun di apotik yang ada di Kabupaten Jayapura Kepala Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura, Parson Horota mengatakan sesuai arahan Bupati Jayapura bahwa Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura akan memberikan bantuan dana kepada UMKM di Kabupaten Jayapura yang terdampak akibat virus corona Untuk UMKM yang mendapatkan bantuan dana tersebut, UMKM yang mempunyai keahlian menjahit agar dapat membantu pemerintah daerah untuk membuat masker guna memenuhi kebutuhan masker di Kabupaten Jayapura yang belakangan ini sangat langka dicari Saya pikir sesuai dengan arahan Bupati tadi, dari instruksi tadi sudah jelas bahwa Kooperasi dan UMKM punya tugas memberikan stimulus kepada usaha kecil, menengah, dan mikro tadi sehingga kita akan lihat hal-hal yang berhubung datanya kita sudah punya dan memang itu dampaknya sangat besar terhadap mereka yang saat ini dapat COVID-19 sangat besar terutama di saat ini mereka berjualan yang tadinya kita lihat yang penjual pisang goreng, penjual nasi kuning, penjual lapang itu biar sampai malam hari Sekarang mereka jualan pun sampai cuma jam 2 dan itu dampaknya sangat besar terhadap ekonomi mereka sehingga dari data-data itu kita akan data lalu kita kirim ke tim gugus tugas lalu kita lihat kira-kira bantuan stimulannya bagaimana yang harus kita buat tetapi di sisi lain sesuai dengan arahan Bupati tadi mungkin kita bisa mengajak mereka-mereka yang bisa melakukan punya skill yang bisa jahit masker, bisa jahit barang-barang lain yang berhubungan dengan penggunaan APD tadi kita bisa minta bantu untuk mereka jahit lalu kita memberikan stimulan untuk jahit-jahitannya mereka untuk kita bisa distribusikan untuk digunakan oleh Untuk dana yang diberikan kepada UMKM untuk pembuatan masker tersebut berkisar antara 10 juta rupiah sampai dengan 15 juta rupiah setiap UMKM Dari Sentani Aditya Setiawan, Sentani TV melaporkan